Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kamu harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu faktor bilangan dan faktor persekutuan bilangan Kita lihat ya bersama-sama penjelasannya Faktor bilangan Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut Menentukan faktor suatu bilangan Faktor suatu bilangan bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut Agar lebih mudah, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini Tentukan faktor dari 8 Untuk mencari faktor dari 8, kita buat tabel terlebih dahulu ya Perhatikan tabel berikut ini Nah, ini tabelnya Tabel bagian atas merupakan pembagi, sedangkan yang bawah merupakan hasil Karena kita akan mencari faktor dari 8, maka kita mencari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis angka 8 Kita mulai dari pembagian yang lebih kecil dulu ya 8 ini dapat dibagi dengan berapa saja? Kita mulai 8 dibagi 1 sama dengan 8 8 dibagi 2 sama dengan 4 Apakah bisa 8 dibagi 3? Tidak bisa ya, maka kita lanjut ke angka berikutnya 8 dibagi 4 sama dengan 2 8 dibagi 8 sama dengan 1 Tabel di samping didapat dengan cara sebagai berikut 8 dibagi 1 sama dengan 8 8 dibagi 2 sama dengan 4 8 dibagi 4 sama dengan 2 8 dibagi 8 sama dengan 1 Dari operasi pembagian tersebut, 8 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8 Kamu harus urutkan dari yang terlebih kecil dahulu ya Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 Menentukan faktor persekutuan dari 2 bilangan Faktor persekutuan dari 2 bilangan merupakan faktor-faktor dari 2 bilangan tersebut yang bernilai sama Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24 Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mencari faktor 12 dan faktor 24 terlebih dahulu Kita mulai ya Mencari faktor dari 12 Kalian membuat tabelnya terlebih dahulu Lalu, kalian mencari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 12 Kita mulai ya Dari pembagian yang lebih kecil terlebih dahulu 12 dibagi 1 sama dengan 12 12 dibagi 2 sama dengan 6 12 dibagi 3 sama dengan 4 12 dibagi 4 sama dengan 3 12 dibagi 6 sama dengan 2 12 dibagi 12 sama dengan 1 Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Berikutnya kita akan mencari faktor dari 24 Kamu buat tabelnya terlebih dahulu ya Lalu kamu mencari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 24 Kita mulai ya 24 dibagi 1 sama dengan 24 24 dibagi 2 sama dengan 12 24 dibagi 3 sama dengan 8 24 dibagi 4 sama dengan 6 24 dibagi 6 sama dengan 4 24 dibagi 8 sama dengan 3 24 dibagi 12 sama dengan 2 24 dibagi 24 sama dengan 1 Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Karena kita mencari faktor persekutuan Kita akan mencari bilangan yang nilainya sama atau kembar Dari faktor 12 dan faktor 24 Mari kita lihat bersama-sama ya Yang nilainya sama berapa saja Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Bisakah kalian mengerjakan soal berikut ini? Yang pertama tentukan faktor dari 15 Yang kedua tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30 Kita lihat ya bersama-sama penyelesaian dari soal tersebut Penyelesaian contoh soal yang pertama Yaitu mencari faktor dari 15 Kalian buat tabelnya terlebih dahulu ya Seperti ini Setelah itu kalian mencari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 15 Kita mulai ya 15 dibagi 1 sama dengan 15 15 dibagi 3 sama dengan 5 15 dibagi 5 sama dengan 3 15 dibagi 15 sama dengan 1 Jadi faktor dari 15 Jadi faktor dari 15 adalah Kamu urutkan dari yang terkecil 1 3 5 Dan 15 Berikutnya kita akan menyelesaikan contoh soal yang kedua Yaitu mencari faktor persekutuan dari 20 dan 30 Yang pertama kali kalian lakukan adalah Mencari faktor dari 20 dan faktor 30 Kita mulai ya Kita cari terlebih dahulu faktor dari 20 Jangan lupa buat tabelnya Setelah itu kalian mencari bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 20 Kita mulai ya 20 dibagi 1 sama dengan 20 20 dibagi 2 sama dengan 10 20 dibagi 4 sama dengan 5 20 dibagi 5 sama dengan 4 20 dibagi 10 sama dengan 2 20 dibagi 20 sama dengan 1 Jadi faktor dari 20 adalah 1 2 4 5 10 Dan 20 Berikutnya kita akan mencari faktor dari 30 Buat tabelnya Lalu kita mencari bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 30 Kita mulai ya 30 dibagi 1 sama dengan 30 30 dibagi 2 sama dengan 15 30 dibagi 3 sama dengan 10 30 dibagi 5 sama dengan 6 30 dibagi 6 sama dengan 5 30 dibagi 10 sama dengan 3 30 dibagi 15 sama dengan 2 30 dibagi 30 sama dengan 1 Jadi faktor dari 30 adalah 1 1 2 3 5 6 10 15 30 Sekarang kita mencari bilangan yang sama atau kembar dari faktor 20 dan faktor 30 Kita lihat Bilangan berapa saja yang sama atau kembar Yang pertama 1 2 5 10 Jadi Faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1 2 5 Dan 10 Mudah ya Mencari faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan dari bilangan Bila kalian tidak paham Kalian dapat mengulangnya dari awal kembali Demikian ya Pembelajaran matematika kita hari ini Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika berikutnya Selamat menikmati